Kita melihat ini bukan soal sederhana ya, lebih kepada sistem politik dan demokrasi kita yang sedang diacak-acak. Saya sendiri melihatnya lebih dari soal mahkamah keluarga, ini sudah kartelisasi politik yang bekerja melalui yudisial. DPR dan Presiden juga nggak boleh ngintervensi, karena itu juga mengganggu murwah mahkamah konstitusi. Apa yang kita saksikan seperti sekarang ini, kan semacam pendidikan yang tidak mencerdaskan untuk publik. Anwar Usman misalnya diberi sanksi berat, itu harusnya mundur dia. Begitu juga Gibran, harusnya punya rasa malu, lebih-lebih berkaitan dengan pemilu. Jadi legitimasinya juga menjadi patut dipertanyakan pemilu kita yang berangkatnya aja bermasalah seperti itu. Apakah mungkin dinasti politik yang membawa keluarga istana ini?